Ya, pemirsa Sekda Kota Denpasar melakukan sidak di Mall Pelayanan Publik Kota Denpasar di hari pertama cuti bersama Idul Fitri 1445 Hijriah. Sidak dilakukan untuk memastikan masyarakat yang mengurus keperluan administrasi kependudukan tetap mendapat pelayanan. Sekda Kota Denpasar Idabagus Alit Ibradana meninjau pelayanan untuk masyarakat di Mall Pelayanan Publik Kota Denpasar. Sidak dilakukan untuk memastikan masyarakat tetap mendapat pelayanan administrasi saat cuti bersama Idul Fitri 1445 Hijriah. Saat cuti bersama Mall Pelayanan Publik Kota Denpasar beroperasi sejak pukul 8 hingga 12 swita pada 8 dan 9 April 2024. Sementara sejak 10 April hingga 15 April, pelayanan publik di Mall Kota Denpasar ditutup dan akan kembali dibuka pada 16 April mendatang. Masyarakat, Kota Denpasar pun diimbau untuk dapat memaksimalkan pelayanan saat cuti bersama. Pertama, untuk pelayanan kesehatan dan kegawat daruratan, kesehatan ini ya di rumah sakit, maupun juga termasuk kegawat daruratan, BBPD dan pemadam kebakaran, itu tetap pada hari libur bersama, kemudian libur nasional, kemudian juga hari cuti, ya cuti hari raya Idul Fitri, ya itu tetap berlangsung. Khusus untuk Dinas Dukcapil, pelayanan administrasi kependudukan tak hanya dibuka di MPP Kota Denpasar, lankan juga dibuka di masing-masing kecamatan di Kota Denpasar pada 8 dan 9 April 2024. Sedangkan, pelayanan kesehatan dan kegawat daruratan saat cuti bersama dan libur nasional tetap buka. Dari Denpasar, Indira Ari Ainews, melaporkan.